Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya ngiklan di tiktok untuk naikin komisi Misalkan kalian tuh pengen ngiklanin suatu produk yang ada di video kalian Dan kalian tuh kayak pengen nge push biar banyak pembeli Jadi itu adalah salah satu usaha yang kalian lakukan misalkan Kalau misalkan kamu pengen naikin komisi lewat penjualan dari iklan Nah aku bakalan ngasih tau caranya Buat kamu yang pengen tau Langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke kita masuk ke tiktok Dan pastiin kamu udah punya videonya Dan si produknya tuh udah ada penjualan Karena kenapa? Karena kita akan tarik histori penjualan terbanyak di akun kita Jadi kalau misalkan kamu pengen ngiklan nih Aku kasih info mendingan si produknya itu yang memang udah tinggi penjualannya Atau udah ada yang terjual Karena kalau misalkan mau ngiklan nih tapi misalnya belum ada yang beli Itu bebas sih sebenernya terserah Cuman kalau aku biasanya tuh ngiklan untuk produk yang memang udah tinggi penjualannya Dan pengen dinaikin lebih tinggi lagi gitu untuk si produknya Kemudian kalau misalkan kamu mau langsung ngiklan Kamu harus lihat dulu ya misalnya video kamu udah ada Jadi kamu tuh harus udah punya videonya Karena kan kita nanti akan ngiklanin dari video yang kamu share Caranya gampang banget Kamu tinggal masuk ke garis 3 di atas kanan Masuk ke alat kreator Masuk ke tiktok show untuk kreator Langsung aja klik data Jadi kamu bakalan tarik dulu nih Data dari yang kamu punya Klik bulan Misalnya kamu mau klik bulan apa Contoh ini penjualan di bulan Juni ya Bulan Juni itu penjualan penghasilan kotornya di 96 juta Estimasi komisinya di 4.800.000 Dan ini adalah video yang penjualannya itu tertinggi Ada yang sampai 11 juta Ada yang sampai 10 juta Ada yang 2,7 Jadi ini adalah hasil penjualan dari si videonya Kemudian Di sini juga kamu sebenarnya bisa lihat si penjualan produk Punya kamu tuh yang banyak terjual apa Karena aku akunnya skincare Jadi skincare yang paling tinggi penjualnya itu adalah Skincare dari Nuvest Kemudian kalau misalnya udah Kamu udah tau ya video teratas itu yang ini Yang ada tulisannya Puji gak kira-kira nih Kasih harga Nah Kamu back Terus kamu lihat di video ini Berarti yang penjualan tertinggi yang ini Yang viewsnya cuma 76 ribu Padahal views yang tertinggi kan di 93 ya Tapi penjualannya yang mencapai penjualan tertinggi itu yang ini Nah caranya kalau misalkan kamu mau ngiklan Misalnya kamu pengen nge-push Iklanin si produk ini tuh pengen Dari video ini gitu Yang banyak yang beli Banyak yang nonton Tinggal klik aja videonya Tapi Dengan catatan ya Kamu kalau misalkan gak mau video yang EP Punya kamu yang dipromosiin Caranya sama kayak tadi Jadi tinggal lihat aja video yang menurut kamu tuh Oh ini nih video yang butuh banget dipromosiin deh Kamu silahkan tinggal pilih aja Di akun masing-masing Ya Tapi kalau misalkan Masih bingung Mau promosiin yang mana gitu Mendingan tarik Kesimpulannya atau tarik ikhtisarnya Dari data video yang tadi aku kasih tau caranya Jadi kamu udah bisa tarik Yang mana sih yang penjualan tertinggi Produk apa sih yang paling laris gitu ya kan Itu adalah salah satu cara memudahkan kamu Supaya gak bingung Video yang mana Yang mau di up Atau video yang mana yang mau di iklanin Nah Karena aku udah tau ya Video yang penjualan tertingginya itu Ada di skin care Yang ini Ada di video yang ini Jadi caranya Kamu tinggal klik titik 3 Terus disini Ada promosi Kamu klik aja promosinya Nah Nanti tuh sama Si TikToknya kamu diarahin Ada Beberapa Yang harus kamu pilih Misalnya kamu pengen Tujuan kamu apa sih Untuk iklan Mau yang lebih banyak tayangan video Atau lebih banyak pembelian produk Atau lebih banyak pengikut Atau bisa pesan selengkapnya Ya Tapi aku biasanya tuh pilih Yang lebih banyak pembelian produk Karena kenapa Ya karena kan target Aku ngiklan itu Pengen lebih banyak yang CO Atau lebih banyak yang beli Tapi terserah Kebutuhan kamu Pengen ngiklanin Si video tuh apa Pengen banyak yang nonton Atau memang pengen naikin komisi Tapi pasti rata-rata pengen Penjualannya lebih banyak Ya kan Si produknya Kalau udah pilih Kamu tinggal klik selanjutnya Nah nanti kamu disuruh Milih lagi nih Yang nonton video kamu Yang CO video kamu Itu mau penonton Bawaan Berarti TikTok yang milih TikTok yang promosi All in si TikTok yang bekerja Atau kamu mau Buat sendiri Kalau buat sendiri Kalau menurut aku Agak ribet ya Karena kita kan Nggak tau Pilih nama penonton Siapa gitu kan Jenis kami dan usia Itu ribet banget Karena kita kayak Harus ngasih range Nanti yang ada Yang masuk ke video kamu tuh Kayak pilihan-pilihan umur Atau pilihan jenis kelamin Lokasinya Minatnya Dan lain-lain Jadi menurut aku Ini mendingan Di skip aja Nggak usah Kalian buat sendiri penontonnya Jadi mending penontonnya Yang dibawa Yang masih TikTok aja Jadi kamu kayak tinggal Terima Enak gitu Karena kan yang di Yang ngerekomendasi Sudah dari si TikToknya langsung Klik selanjutnya Nah Disini nih Poin yang menentukan Anggaran yang bakalan Kamu keluarin Jadi kamu kayak Misalkan Mau mempromosikannya Dalam berapa hari Nih Promosi dalam 4 hari aja Kamu harus udah ngeluarin Kayak ratusan ribu Ya kan Misal nih Kamu Mau 4 hari Misal Atau mau 2 hari Nah 2 hari Terus Anggarannya berapa Misalnya anggarannya Terlalu besar Segitu Kamu tinggal Kecilin aja Nih segini dulu Jadi nanti Jangkauan video kamu tuh Di 12 Ribu Sampai 64 ribu Nah ini 5 juta pun 5 juta pun gak masalah Itu bebas Ya Nih Nih kalau udah Misalnya 800 aja deh Segini ya Klik selanjutnya Nah silahkan kamu Lihat nih Perkiraan yang tayang tuh 14 ribu Sampai 76 Nanti Kamu bisa lihat ya Subtotalnya tuh Di 482 Karena aku punya kupon Aku ada potongan Tapi Kalau kamu gak punya kupon Berarti kamu harus bayar Nah Jadi sisa yang aku bayar Itu 366 ribu Nah ini adalah Sisa yang harus dibayar Buat bayar ngiklan Selama 2 hari Durasinya Tinggal bayar Dan mulai Promosi Misalkan Kamu tinggal klik Pembayarannya mau lewat apa Misalnya mau lewat dana Shopee Pay GoPay Transfer Opo udah lengkap banget Kamu tinggal klik bayar deh Nanti Otomatis video kamu akan di up Sama si tiktok Dan nanti kamu bisa lihat Penjualannya Bertambah kah Atau seperti apa Kayak gitu ya Kalau mau ngiklan Oke guys Jadi itu dia Info dari aku Gimana caranya Kalau misalkan kamu mau ngiklan Terus kamu tuh masih bingung Mau ngiklannya produk yang mana Bisa tarik ikhtisar Yang tadi aku infoin ya Semoga bermanfaat dari aku Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye